Intro Thank you for staying with us in Street Soccer Sekarang saatnya untuk mendengar kabar-kabar teraktual dunia sepak bola bersama Go.com Indonesia Intro Sekarang saya sudah bersama-sama dengan tamu reguler di Street Soccer Yaitu Agung Harsyah dari Code.com Indonesia Apa kabar Agung? Ya baik Apa yang menjadi bahasan editorial Anda sepanjang pekan ini? Yang kita tahu kan kita ada Liga Champions di tengah pekan ini Kita akan membahas seperti biasa ada laporan pertandingan, ada live text commentary Terus juga nanti setelah pertandingan kita juga bahas analisis ada statistik yang menarik apa Seperti misalnya PSZ lawan Chelsea Yang kita tahu kan sudah dimulai ya benternya ya PSZ kemarin melalui Twitter Dan kita ikutin terus apakah PSZ bisa tampil seperti gertakannya ya di pertandingan nanti Dan setelah pertandingan nanti juga kita bahas misalnya dari man of the match Lalu ya statistik yang menarik tadi Selain itu apakah ada bahasan lain di klub-klub di Liga lain ya selain di Champions League? Ya di akhir minggu kita ada yang paling seru mungkin Sotenton lawan Liverpool Ini pertemuan pertama Sotenton kalah 3-1 tapi bisa memberikan perlawanan yang sangat baik Dan yang kita ketahui Sotenton sampai sejauh ini menjadi tim yang paling mengejutkan di Liga Premier Inggris Dan ini juga nanti akan menjadi salah satu bahasan dari kita Sotenton kemudian juga Liverpool juga belakangan juga tampil bagus Kemarin Balotelli mencetak gol kemenangan ya kelawanan Tottenham ya Dan ini apakah Balotelli bisa mempertahankan konsistensi atau seperti apa Dan juga tim lain seperti Arsenal misalnya Arsenal juga tampil oke Oliver Giroud konsisten sekali Lalu juga walaupun tidak ada Alexis Sanchez Tapi Kazorla bisa mengisi peranan dengan sangat baik Lalu juga taktik yang dijalankan oleh Wenger tampaknya bisa memikat perhatian lagi Bahwa Arsenal seperti yang dulu Dan meskipun ada juga yang bilang bahwa Arsenal tampil sedikit efisien ya Waktu itu ya Jadi yang kita lihat apakah Wenger harus meninggalkan pola permainan cantik Dan lebih mengejar kepada hasil Itu juga menjadi yang kita bahas nanti Sementara di dalam negeri sendiri Kabar juga tidak kalah panasnya Tidak kalah serunya Dengan berbagai rumor yang beredar menjelang dimulainya ISL Apa yang bisa Anda bahas di sana? Ya sebenarnya kalau semua sesuai jadwal Kita juga sudah siapkan beberapa profil klub peserta Lalu juga kita bahas persiapan-persiapan tim Fokus kita kepada Persib Bandung Karena Persib Bandung selalu menjadi konten yang paling populer di gol Dan ini yang akan kita bahas Ada beberapa wancara eksklusif juga dengan beberapa pemain Persib Tapi memang pertanyaan tadi ya Bahwa perkembangannya saat ini ada rekomendasi dari tim 9 Kemenpora Untuk agar kick off ISL diundur Tapi kita lihat perkembangannya seperti apa Akan kita pantau terus Dan mungkin mudah-mudahan sih sesuai jadwal Tapi mungkin memang Firasat saya memang seperti ya mundur lagi ya Tapi ya apapun itu kita akan siap Kita akan terus beritakan Kita akan cover Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan utama Kemungkinan akan diundurnya ISL dimulai Ya seperti yang kita ketahui Kalau dirunut dari awal kan Ada tim 9 yang dibuntuk oleh Kemenpora Untuk fokus pada pengaturan atau pengelolaan kompetisi profesional di negara ini Dan seperti yang kita ketahui Sebenarnya tanpa tim 9 pun kita ketahui bahwa Pengelolaan kompetisi profesional memang jauh dari profesional Dan ya dan begitu banyak masalah Seperti gaji pemain yang terlambat Lalu juga status dari para klub peserta Stadion-stadion sebagai infrastruktur untuk terjadinya sebuah pertandingan misalnya Dan ini memang yang sebenarnya banyak pekerjaan dari ISL untuk menjadi profesional Tapi memang sepertinya dengan langkah yang diambil oleh Kemenpora Ini bisa kita lihat mungkin langkah yang tegas Tapi juga menghambat dari alur kompetisi profesional yang sedang dilakukan oleh Asosiasi Sepakulan Negeri ini Dan kalau saya lihat justru kalau dengan mundurnya kick off ini Aksesnya akan lebih banyak lagi Dengan mundurnya jadwal akan mundur lagi Seperti persiapan timnas Kita ada SEA Games di Singapura bulan Juni nanti Jadi dengan jadwal yang diatur pun Kesulitan kita untuk mengatur latihan timnas Memanggil pemain-pemain Belum lagi dengan tarik ulur dengan klubnya Apalagi dengan masalah seperti ini Oke kita doakan semoga ISL bisa segera dimulai Oke thank you Agung atas waktunya Sampai jumpa lagi pada kalian depan Untuk mendapatkan berita teraktual dunia sepak bola Silahkan klik goal.com dan follow di twitter goal underscore ID